Halo bagi teman-teman semuanya kali ini kita akan bahas apa saja sih pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada di Saudi itu cukup lumayan banyak bagi teman-teman khususnya yang memegang kendaraan atau yang kerjanya sebagai sopir sopir pribadi atau sepir bas Oke kita mulai pada ini yang jenis pelanggaran-pelanggaran yang pertama itu dalam kecepatannya suratuh min miahwa istrin kilometer per saat rakol nah kecepatan dari 120 km per jam jadi di pinggir-pinggir jalan tol itu yang ada pelang-pelangnya untuk panduan bahkan 120 kecepatannya nah itu jika melebihi batas yang ditentukan maka akan dikenakan pelanggaran-pelanggaran kena renda tilang nah itu berhormat umal yah liman terjawab yusur'ah muhaddadah arah kerik awak of on jual cari nah itu jenis pelanggaran-pelanggaran dengan benda dengan uang bagi orang yang melebihi batas yang ditentukan pada jalan oke dengan tabel sebagai berikut migdar utajawaj surah muhaddadah ini ukuran jenis yang direwati eh berdasarkan kecepatan yang ditentukan nah pertama tetap aja wajib aktif aktif min 10 km ya per jam sampai 20 km per jam yaitu rendahnya 150 real real sampai 300 real ya sekurian tuh sekitar 3,7 berarti itu 300 ya sekitar 1 juta kurang lebih lah kemudian yang keduanya itu min 20 km sampai 30 eh melebihi kecepatannya ya berarti dari lebih 120 itu ya 140 sampai 150 mungkin ya yaitu 500 goromah tuh ukuran goromahnya ada dendamnya 300 sampai 500 real ya tinggal dikalikan saja kalau 300 100 kalau sekitar segitu kalau lebih kalau 500 sekitar 2 juta kurang lah satu eh satu raja tuh 3,7 sekarang kemudian selanjutnya raja jauh atau jauh di atas di atas di atas min 30 ya 30 sampai 40 cm melebihi ini kecepatannya nah rendahnya tambah udah dari 800 sampai 1000 kalau 1000 real tuh dirupiah kan sekitar tiga juta 700 lah kurang lebih ya tiga juta 700 atau 800 nah lumayan kan itu kemudian selanjutnya ke jawa jadi atur min 40 40 km melebihi batas kelebihannya kan dari 120 ini melebihi 40 km jadi 120 ke lebih 40 ke sekitar 160 lah 160 sampai 170 atau 50 ini 1200 sampai 1500 real ya sekitar 1500 real itu yang lagi kalikan sajalah lebih ya 5.5 lah 150 rata gajinya tuh 150 real kalau yang kalau yang sopir yang lainnya juga kemudian 50 km per jam ini melebihinya berarti jadi 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 sudah bodoh nah melebihinya tuh sampai 50 kelebihannya itu sekitar 1500 sampai 2000 ya itu bagi kawan-kawan terutama kawan-kawan yang muda ini maksudnya yang baru yang baru berangkat pergi ke masjid ke Arab ini baik itu biar ke Saudi khususnya ini ya sama yang kadang-kadang lain juga Dubai Timirat kemudian Kuwait Qatar Pasir itu sama hampir sama ada batasannya nah itu ketika dikena tilangnya itu pakai radar ada radar ada kamera nah kameranya itu bisa menangkap kecepatan kendaraan nah itu di tilangnya di dendanya bisa langsung di jalan di jalan langsung ada polisi ataupun di ini di murur murur itu semacam kantor polisi lalu lintas nah nanti sana untuk bayar dendanya kemudian banyak lagi jenis pelanggalan-pelanggalan yang 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 ada ya nanti untuk jenis pelanggal-pelanggalan yang lainnya itu masih banyak untuk dibahas kita akan bahas di video yang lain video-video lainnya di sebelah pelanggalan khusus menjadi lalu lintas nah ini khusus untuk dalam kecepatan saja kecepatan bergondara itu tidak boleh melebihi 120 km per jam itu kecepatannya nah itu biasanya kalau yang supirnya kalau yang kerja supir pribadi itu biasanya ya dari uang supir pribadi itu dipotong gajinya dipotong gaji nah kemudian untuk untuk mengecagian itu bisa diabsir buka apk absir nah itu disana bisa kelihatan apa saja yang sudah terkena apa saja yang denda-denda lalu lintas pelanggaran-pelanggaran-pelanggarannya dari sana jika tidak dibayar secepatnya itu bisa bertambah nah bertambah jadi telat berapa hari itu jadi bertambah ininya jumlah denda-dendanya karena telat bayar oke lah untuk teman-teman infonya cuma sekian nanti masih ada info-info selanjutnya untuk kabar kendaraan untuk info-info lintas nah ini khusus di Saudi Arabia jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share khususnya untuk para driver-driver ya terima kasih Terima kasih.